Pak Saragi sedang mengamati badi yang rusak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagrigard, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagrigard 8x54WP Sagrigard adalah jenis pengisida sistemik berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air dengan baik untuk mengendalikan penyakit bercak daun dan hawar pelepah pada tanaman badi. Bahan aktif yang dimiliki produk ini yaitu Hexaconajol 8% dan Prochloros Mangan 54% Ring kestabilan pH di 4-7 Dosis 2 gram per liter Volume semprot 400-500 liter per hektare Hawar pelepah atau Rijotonia solani Dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, disebabkan oleh jamur atau cendawan Rijotonia solani Yang kedua, berbentuk lonjong berwarna kelabu dengan berukuran 10-30 mm Ketiga, stadia kritis tanaman mulai dari persemaian sampai menjelang panen Keempat, Sklerotia bertahan hidup 1-2 tahun dalam tanah atau 3 tahun pada jerami Dan yang terakhir, yang kelima yaitu Sumber infeksi atau penyakit ini adalah sisa tanaman sakit Singgang, sedang inangnya adalah Badi, Gulma, Bayam-bayaman, Kacang tanah, Kacang panjang, Kubis, Cabai, Tomat, Kacang hijau, Jagung, dan lain-lain Nah, ini berikut merupakan gambar contoh tumbuhan ataupun tanaman yang terkena serangan Hawar pelepah atau Rijotonia solani Ini juga merupakan contoh pada tanaman padi yang terjadi dan diserang oleh Hawar pelepah Nah, lanjut penyakit Hawar pelepah Rijotonia solani yaitu Rijotonia solani cendawan bertahan sebagai Sklerotium atau miselium pada sisa tanaman Sklerotium Mengambang di permukaan air sawah dan berkumpul di sekitar pertanaman padi Kemudian masuk ke padi dan infeksi pada seludang dekat permukaan air Yang kedua, pada akhir stadia anakan muncul gejala awal bercak oval 1 cm kehijauan pada seludang daun dekat permukaan air Terus yang terakhir, gejala berupa bercak-bercak besar berbentuk lorong, tepi tidak teratur berwarna coklat, dan bagian tengah berwarna putih-pucat Penyakit Hawar pelepah mulai terlihat berkembang di sawah pada saat tanaman padi, stadia anakan maksimum, dan terus berkembang sampai menjelang panen Berikut cara pengendalian Hawar pelepah, yaitu Yang pertama, melakukan pemupukan berimbang pada pupuk N, P, dan K Yang kedua, pengaturan jarak tanam dengan melakukan pola tidak terlalu rapat, contohnya sistem legowo Yang ketiga, perbaikan sistem pembuangan air atau irigasi Yang keempat, melakukan sanitasi gulma dan sisa tanaman sakit Dan yang terakhir kelima, penggunaan fungisida yang efektif jika ditemukan gejala serangan Hawar pelepah atau rijotonia solani Penyakit Hawar pelepah daun disebabkan oleh jamur rijotonia solani Penyakit ini ditemukan di dataran tinggi sampai rendah Penyakit ini merusak pelepah, sehingga untuk menemukan penyakit perlu dibukakan opinya Penyakit Hawar pelepah padi yang disebabkan oleh jamur rijotonia solani ini Merupakan salah satu penyakit penting padi di daerah tropik Pengendalian penyakit ini sulit dilakukan Karena patogennya memiliki inang yang beragam Patogen selalu tersedia di tanah Dan dapat bertahan hidup dalam bentuk aktif maupun dorman Keparahan penyakit Hawar pelepah terus meningkat akhir-akhir ini di Indonesia Terutama di daerah pertanian padi yang intensif Tanaman yang terserang mudah rebah Makin awal terjadi kerebahan, makin besar kehilangan hasil Kehilangan hasil yang disebabkan oleh penyakit ini dapat mencapai 30% Penyakit ini menyebabkan gabah tidak berisi penuh atau bahkan hampa Hawar pelepah umumnya terjadi pada saat tanaman mulai membentuk anakan sampai menjelang panin Tetapi penyakit ini juga dapat terjadi pada tanaman muda atau pada fase vegetatif pertumbuhan padi Penanaman padi varitas unggul tipe umur pendek dan anakan padi banyak makin tersebar luas di samping itu Ada kecenderungan pemberian pupuk nitrogen dengan dosis tinggi Praktik budidaya semacam ini membuat tanaman padi tumbuh dengan daun lebat Sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar tanaman cocok untuk perkembangan penyakit hawar pelepah Tanaman padi yang terkena gangguan hawar pelepah Batangnya menjadi lemah dan mudah menalami kerebahan Inokulum penyakit hawar pelepah telah diketahui berupa sklerotium yang terdapat di sawah Dilaporkan bahwa keparahan penyakit hawar pelepah tergantung pada jumlah inokulum awal, kondisi lingkungan, dan manajemen budidaya Di negara beriklim sedang, sumber infeksi berupa sklerotium, miselium pada seresah tanaman, dan basidiospora Pada musim dingin, miselium dalam seresah tanaman dapat hilang kemampuan menginfeksinya karena pengaruh suhu rendah Sedangkan, sklerotium lebih mampu bertahan hidup dalam suhu rendah Pada musim dingin, miselium dalam seresah tanaman dapat hilang kemampuan menginfeksinya karena pengaruh suhu rendah Sedangkan, sklerotium lebih mampu bertahan hidup dalam suhu rendah Di daerah tropik, peranan basidiospora belum banyak diketahui Sedangkan, miselium dalam seresah tanaman kemungkinan mempunyai peranan penting sebagai inokulum awal penyakit hawar pelepah Informasi tentang peranan miselium dalam sisa tanaman sangat bermanfaat sebagai dasar usaha pengendalian penyakit hawar pelepah Yang berorientasi pada penekanan jumlah dan potensi inokulum awal Oleh karena itu, perlu dikaji arti penting miselium dalam serasa jerami dan sklerotium jamur rijotunia solani ini Sebagai inokulum awal penyakit hawar pelepah tadi di sawah Jamur rijotunia solani berhasil diisolasi dari serasa jerami sisa panen Hal ini membuktikan bahwa serasa jerami yang tersebar di sawah banyak mengandung miselium sebagai sumber inokulum aktif Gejala serangan hawar pelepah daun Gejala bercak pada pelepah daun Bercak bisa berkembang sampai daun bendera Bercak dimulai pada bagian pelepah dekat permukaan air pertama Selanjutnya berkembang ke pelepah atau hela daun bagian atasnya Bercak mula-mula berwarna kelabu ke hijau-hijauan Berbentuk oval atau elips dengan panjang 1-3 cm Pada pusat bercak warna menjadi putih ke abu-abuan dengan tepi berwarna coklat Bercak membentuk sklerotia berwarna coklat dan mudah lepas Dalam keadaan lembab dari bercak tumbuh benang-benang putih atau miselia Atau coklat muda menjalar ke bagian atas tanaman Dan menulari pelepah daun atau helayan daun dengan cara bersentuhan satu sama lain Pada serangan berat seluruh daun menjadi hawar Cara mengendalikan hawar pelepah Yang pertama pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat Yang kedua melakukan pemupukan berimbang Ketiga pengairan berselang Keempat sanitasi sisa tanaman dan gulma di sekitar sawak Dan yang kelima terakhir melakukan aplikasi punggisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan Cara penggunaan produk ini Yang pertama larutkan punggisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot Kedua aduk punggisida secara merata Ketiga tuangkan larutan punggisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati Keempat lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan Agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan Kelima aplikasikan larutan punggisida tersebut terhadap tanaman sasaran Keenam yang terakhir catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan Dosis dan volume semprot yang digunakan Cara dan waktu aplikasi Penyemprotan volume tinggi semprotkan pada seluruh bagian tanaman yang terinfeksi jamur Frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan tingkat serangan yang terjadi pada tanaman Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Mari bangun channel ini dengan cara Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menyaksikan channel ini Sub indo by broth3rmax